Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita melihat bahwa memang market crypto ini sedang mengalami penurunan. Dan memang ini sudah sempat saya warning juga ke teman-teman. Kita bahas dalam beberapa video terakhir bahwa trend dari crypto sendiri sudah mulai negatif. Sudah mulai mengalami pelemahan. Kita nggak akan melihat dari sisi negatif ya, memang market mengalami penurunan. Namun saya akan membahas mengenai tentang peluang emas di market crypto. Golden chance di market crypto. Sebelumnya kita sempat membahas video hampir yang sama. Kalau teman-teman melihat di home screen di sini, kesempatan emas di market crypto. Dan saya rasa ini pun, di sini kita bahas di bulan November. Dan memang ini mendekati bottomnya market crypto pada saat itu. Dan saat ini yang kita rasakan juga menurut saya ini juga menjadi peluang emas untuk market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tolong share videonya, like ataupun subscribe. Nah, kita akan coba bahas dulu untuk update. Dan khususnya saya akan membahas mengenai apa yang membuat market crypto ini mengalami penurunan. Lalu nanti secara teknikalnya akan kita bahas ini mengenai outlook jangka panjang. Nggak terlalu panjang, mungkin lebih karena secara bulanan trend market crypto ke depannya saya lihat. Dan kenapa ini menjadi peluang emas juga. Ini lebih karena untuk teman-teman yang lebih suka passive investing atau mungkin trading, tapi nggak terlalu aktif. Jadi kita melihatnya secara time frame daily ataupun weekly, mungkin ke akhir tahun, menjelang akhir tahun, atau beberapa bulan. Kembali lagi, kalau teman-teman menemukan video ini membantu, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Yang pertama yang harus kita lihat, jangan fokus terhadap harga penurunan ini. Yes, ini kita mengalami penurunan, tapi penurunan ini bisa dibilang yang menjadi kesempatan kita untuk membeli crypto yang kita suka di harga yang lebih murah. Kenapa kita harus beli? Kalau teman-teman tidak tahu, biasanya crypto ini mengalami cycle. Kita sudah sempat bahas juga di video ini, di mana cycle halving. Nanti mungkin saya akan bahas di video ke depannya. Dan biasanya market akan cukup positif lagi. Kalau kita secara weekly trend, kalau teman-teman butuh overview-nya, market ini bergerak di dalam siklus. Siklus bear market, di saat di sini kita mengalami penurunan. Lalu ada siklus bull market, berasa kita mengalami kenaikan. Nah ini sama, saat ini yang kita rasakan ini kita lagi di dalam bear market, kita mengalami penurunan. Namun bukan semena-mena, artinya kita akan turun terus sampai harga ke bawah. Kembali lagi, tidak ada yang tahu harga bottom market crypto, namun yang kita bisa lihat bahwa market bergerak di dalam trend. Bear trend atau downtrend, lalu ada uptrend, lalu ada downtrend lagi. Dan downtrend ini menjadi kesempatan kita untuk mulai mengakumulasi crypto di saat semua orang mungkin takut. Lalu pada saat semua orang membahas tentang crypto, 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 wah naik terus, naik terus. Nah di sini tempat kita untuk memanen hasil kita. Yang kita sudah beli, mungkin kita sudah cicil, dollar cost averaging, di harga yang lebih murah. Jadi semoga video ini membantu dan membantu financial teman-teman juga. Tapi kembali lagi, ini disclaimer and do your own research gitu ya. Overall kalau kita lihat di sini memang market mengalami penurunan besar. Ada Huobi token turun 20%, ini saya juga belum tahu alasannya kenapa. Ada Agix, memang lagi downtrend beberapa halnya. Kita lihat crypto rata-rata turun 11%, 12%an gitu ya. Apakah ini saat yang tepat untuk beli? Sebenarnya kalau secara short term saya lihat ini ada possible untuk bouncing, ada possible untuk mengalami kenaikan. Namun kembali lagi, di video ini kita membahas lebih mengenai jangka panjangnya. Ini fear, kita sudah masuk ke dalam fear and grid index, ke dalam area fear full lagi ya. Kemarin sebelumnya kita bergerak di bidang netral ataupun sempat grid juga bulan lalu. Nah kita lihat di sini rata-rata merah di bubble dan bukan hanya crypto sebenarnya ya. Kita lihat dari sini pun, stock market juga mengalami merah rata-rata di sini. Stock market Amerika, ini market saham Amerika. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi dalam satu malam cukup banyak. Yang pertama adalah Silicon Valley Bank atau SVB, Financial Stability Worries Investor. Silicon Valley Bank ini menjadi salah satu bank yang cukup besar yang mereka fokusnya, namanya juga Silicon Valley gitu ya. Dia menjadi bank untuk startup-startup. Panic swap to the startup industry. Jadi masuknya ke dalam startup, khususnya startup di Amerika. As investors at some venture capital firms urge portfolio companies to move their money from Silicon Valley Bank. Jadi ya ini mungkin ya bank untuk funding startup-startup. Khususnya kalau kita tahu startup ya lebih karena tech startup. Jadi yang terdampak itu mungkin ya teknologi. Makanya di sini kalau teman-teman lihat kenapa market saham juga mengalami penurunan, bukan hanya crypto saja. Ya karena ini, Silicon Valley Bank ini yang mengalami penurunan besar. Dan ini membuat market turun semua, market sahamnya. Mana ya? Di sini ada, mana? Ya di sini kita bisa lihat. The bank disclose, ya ini dia membuka bahwa dia udah menjual 21 billion, 21 miliar. Mereka punya most liquid investment atau bisa bilang aset juga. Yang liquid, kita tahu liquid. Jadi ya gampang di trade dan lain-lain. Dan mereka sudah menjualnya. Artinya apa? Artinya mereka membutuhkan dana. Ya membutuhkan dana. Dan ini menjadi worry atau menjadi ya kecemasan untuk para investor juga. Khususnya ya di startup maupun ya untuk di Amerika juga. Ya. Ini untuk market saham utamanya. Lalu kita lihat juga ada Silvergate yang sempat kita bahas juga beberapa video yang lalu. Kalau teman-teman nonton di sini. Di mana Silvergate ini juga di wind down. Artinya ya mungkin ini mau ditutup juga untuk Silvergate gitu ya. Operasinya dia untuk liquidate Silvergate Bank. Jadi di sini perusahaan besarnya yaitu Silvergate Capital Corporation mengumumkan bahwa mereka mau mungkin menutup yang namanya Silvergate Bank sendiri. Today announced its intent to wind down operation and voluntarily liquidate the bank. Jadi ya ini kembali lagi bahwa ini terdampak terhadap FTX crash juga dan lain-lainnya. Untuk secara short term saat ini kalau teman-teman membutuhkan kembali lagi secara makro gak terlalu bagus juga. Kita lihat dalam beberapa hari terakhir si Jerome Powell sempat pidato. Tone masih sedikit hawkish juga. Belum ada tanda-tanda untuk pivoting atau berubah gitu ya. Untuk menjadi dovish atau lebih positif. Masih hawkish sekali. Dan kita akan lihat untuk hari ini jam setengah sembilan waktu Indonesia Barat di sini. Akan ada NFP data. NFP data non-farm payrolls. Yang sebelumnya kemarin sempat memang cukup drastis sih kenaikannya ya. Forecastnya 185 ribu. Actualnya malah 500 ribu. Berikut pula juga dengan unemployment rate. Gitu ya unemployment rate. Kita lihat lagi nextnya. Nah ini grafik yang paling penting saat ini di market crypto. Yang sempat kita bahas juga bahwa. Ya apakah sekarang kita masih di fase anger. Dan artinya kita masih ada posisi untuk mengalami penurunan lagi ke dalam depression. Dan kita kalau lihat dari posisi bitcoin saat ini. Ini untuk crypto total market cap ya. Tapi untuk kita lihat bitcoin sendiri pun. Ada potensi kita membentuk new lows lagi. Untuk kita lihat di tahun ini juga. Seperti itu ya. Ada pelemahan. Nah disini kita lihat ada Huobi token. Ya Huobi token. Why did Huobi token just plummet 90% in a few minutes. Belum ada yang tahu. Tapi dia memang penurunan besar. Lalu naik lagi. Ya untuk saat ini sebenarnya. Makanya disini penurunannya 20%. Namun ini tetap besar sekali sih kalau menurut saya. Gitu ya. Nah ini kata si CZ Binance. CEO dari CZ. Sorry CEO dari Binance gitu ya. Ya disini. Dia bilang dia tidur 4 jam. Dan memang crypto ini sangat-sangat sekali fast pace gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin gak update. Ya saya pun juga merasa ini ketinggalan berita. Bangun tidur tiba-tiba langsung turun besar sekali. Pertama ada Silicon Valley yang tadi kita bahas. Lalu ada KuCoin yang mulai ada masalah juga. White House wants 30% tax on mining electricity. Huobi token flash crash yang penurunan yang tadi kita bahas. Lalu ada crypto price dips a bit atau ada penurunan. Ya bukan a bit sih. 10% lumayan besar sebenarnya. Ya tapi dia bilang Bitcoin still producing blocks. Ya memang secara fundamental Bitcoin bakal terus berlangsung. Namun kembali lagi ini menjadi kesempatan emas juga untuk kita mungkin untuk mulai investasi di crypto. Bersiap untuk mungkin buluran berikutnya. Apakah 2024, apakah 2025, ataupun 2026. Tapi market ini gak akan selalu di dalam satu trend turun-turun-turun. Terus seperti itu. Kita lihat bahwa crypto ini secara performance from year to year menjadi salah satu aset yang outperforming aset-aset lain. Ya dengan resiko yang tentunya lebih besar juga. Harus kita mention. Dan kalau teman-teman tertarik sebenarnya untuk crypto kembali lagi. Binance menjadi salah satu exchange pilihan saya. Recommended exchange. Dan Binance juga partnership juga dengan channel ini. Jadi kalau teman-teman mau download atau bikin account mungkin deposit juga. Feel free untuk kalau mau support. Bisa cek di kolom deskripsi. Bisa masukkan link Binance juga. Referral code saya pada saat login register. Binance ini banyak asetnya buat investasi. Buat teman-teman mungkin untuk menabung di Binance. Ataupun buat trading pun, futures, maupun support market semua lengkap. Jadi feel free untuk cek kalau misalnya teman-teman tertarik untuk atau belum ada account Binance. Dan kita sekarang bahas mengenai analisa teknikal untuk Bitcoin. Nah analisa teknikal untuk Bitcoin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Karena setelah keputusan tetap di tangan teman-teman. Oke. Kita bahas secara one day aja dulu ya. Nah ini kita sebelumnya sempat membahas banyak grafik di sini ya. Saat ini sebenarnya kompulsa ini udah gak berarti lagi ya grafik di atas ini. Kenapa ya grafik di atas ini? Karena bisa dibilang structure-nya udah broken. Yang kita tahu structure-nya udah mulai mengalami, udah turun dari structure. Ini kalau kita tarik trendline ini sebenarnya bisa kelihatan. Nah ini seperti ini. Ya bounce, bounce. Testing di sini langsung turun ke bawah. Ini secara time frame daily. Nah next target bagaimana untuk Bitcoin? Ya karena saya rasa di bulan Maret ini ya masih ada mungkin penurunan lagi. Maret-April quite a tough month untuk kripto. Jadi ini menjadi opportunity atau kesempatan emas untuk teman-teman mulai dollar cost averaging juga. Kita bahkan sudah sempat juga membahas apa sih itu dollar cost averaging mencicil. Nah ini apa itu dollar cost averaging? Teman-teman bisa lihat juga. Karena menjadi salah satu teknik yang cukup profitable lah. Ya untuk kripto dan lebih mudah untuk dilakukan sama hampir semua orang bisa melakukannya. Nah secara outlook karena di sini masih banyak coretan. Tapi secara outlook yang kita bisa lihat next support untuk Bitcoin. Saya lihat di area ini. Ya ini area berapa? Ini kisaran area 18.800. Nah 18.800. Yes ini mungkin ada penurunan lagi sekitar 5%-an. Which is possible ya. Penurunan lagi. Kita nggak tahu kapan akan terjadi. Ya apakah di sini Bitcoin akan mulai bounce dulu baru mengalami penurunan lagi. Namun saya rasa area level 18.800 ini akan di tag oleh Bitcoin dalam beberapa mungkin beberapa minggu ke depan juga. Ini menjadi level yang menarik untuk teman-teman dollar cost averaging. Next up yang kita bisa lihat adalah ya potensinya adalah ya Bitcoin mungkin testing ke area lebih bawah lagi. Ke area bottomnya dia di area ini. Dan ini menarik juga untuk teman-teman perhatikan level support 16.000. Apakah Bitcoin akan testing kembali ke area ini atau bahkan support ini nggak kuat dan membuat Bitcoin turun kembali lagi. Ini pun masih bisa terjadi juga. Ya mungkin testing ke area 13.000-an yang selama ini banyak analis berkata Bitcoin mungkin ke area 13.000-12.000. Kita sempat membahas skenario juga Bitcoin sebenarnya ke area 13.000 beberapa bulan sebelumnya. Dan mungkin ini possible untuk Bitcoin di tag ke area tersebut. Mungkin masih bisa. Ya teman-teman kembali lagi yang kita berubah adalah mindsetnya. Dimana kalau Bitcoin mengambil penurunan ini menjadi opportunity atau kesempatan kita mulai dollar cost averaging lagi. Kenapa kita bahas ini menjadi peluang emas untuk Bitcoin? Ya teman-teman lihat. Misalnya teman-teman beli Bitcoin di 18.000. Beli Bitcoin di 18.000. Lalu beli Bitcoin di area 16.000. Mungkin nanti average teman-teman di kisaran 2 area ini. Let's say 17.000 lah. 17.500. Seperti itu ya di area tengah-tengah ini. Misalnya ini adalah 2 poin teman-teman beli. Yang kita lihat teman-teman beli di area level 17.000 di sini. Saya coba bikin ya di sini. 17.000 di sini. Kita lihat buluran berikutnya. Misalnya biasanya buluran berikutnya Bitcoin bisa break all time high-nya dia. All time high-nya Bitcoin saat ini. Ini kita ke weekly ya. All time high-nya Bitcoin saat ini. Ini berada di kisaran level 69.000. Jadi kalau kita lihat kita beli mungkin di area atau average kita di area 17.000. Dengan possible Bitcoin testing ke area all time high kembali. Ini udah kenaikan return on investment berapa? 290%. Hampir 300%. Ya ini kalau teman-teman beli mungkin di level 18.000. Ataupun 16.000 lagi. Kalau teman-teman beli lagi di bawah. Mungkin di area ini. Kita gak tau Bitcoin bottom-nya berapa. Tapi kalau kita dual cost averaging aja. Mungkin di area tersebut di sini 11.000-13.000-an. Ini lebih low lagi. Ini membuat return on investment-nya lebih tinggi lagi. Let's say kalau Bitcoin testing ke area all time high lagi dalam beberapa tahun ke depan. Dan kita lihat secara trend sendiri. Teknologi. Kita mulai dari AI sendiri. Banyak yang sudah melihat blockchain ini akan menjadi revolusi tech baru lah. Untuk financial market khususnya juga seperti itu. Jadi kalau saya rasa secara outlook. Long termnya ini bullish. Dan ini menjadi kesempatan emas untuk kita mulai mencicil kripto-kripto yang kita suka. Yang secara fundamental kuat. Maupun Bitcoin yang strong gitu ya. Ya jadi mungkin kira-kira ini dulu. Untuk secara gambaran. Untuk teman-teman. Ya kenapa ini menjadi peluang emas. Untuk kita mulai cicil juga. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Dan tetap semangat juga teman-teman. Walaupun market juga mengalami penurunan. And that's all for me. Kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa to share videonya. Like ataupun subscribe. Dan sekian lagi thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.